Setelah pekerjaan Jembatan Neng Juwono, Kejamatan Juwono, Kabupaten Bati di target Rampung Sasi April, Rongewetululikur. Sempet ketunda Amergo Durong Onone siapai jalur alternatif nganti akhir Sasi Juli, Rongewetululikur. Proses pekerjaan bangunan Jembatan Juwono dilakukan. Di target pembangunan bakal Rampung Sasi April, Rongewetululikur. Supervisor bukaka Jembatan Juwono, Sindu Yuganjelas. Pekerjaan pembangunan Jembatan Anyar dilakukan pembungkaran. Amergo Sakdurungnya ada perubahan metode pekerjaan yang dilakukan. Yang diawali pembungkaran yang diganti karena pengeboran di se. Selanjutnya dilakukan pekerjaan ebutmen paralel karena pekerjaan Borpail yang berjembatan. Pekerjaan itu ditarget Rampung Sasi Januari, Rongewetululikur. Sindu nambah pekerjaan selanjutnya ada mobilisasi gelagar ganggu ngawih struktur baja. Menurutnya Jembatan Juwono bakal gunakan Rangka Steelbox Girder. Untuk mencapai pembungkaran. Pembungkaran Jembatan yang bentang 50. Jadi pembungkaran Jembatan nanti dua tahap. Tahap pertama yaitu bentang yang 50. Lanjut bentang yang 40. Setelah pembungkaran Jembatan yang bentang 50. Dilakukan pekerjaan abutmen. Abutmen paralel dengan pekerjaan PIR yang di tengah sungai. Untuk waktu pengerjaan abutmen sama PIR di tengah sungai. Estimasi sampai pertengahan Januari. Lanjut mobilisasi gelagar untuk struktur bajanya. Yang jadi berubah dari Rangka Baja menjadi Steelbox Girder. Ganggu di ngerteni Jembatan Juwono sisi utara sempet kebakar saat Simei Rongewlo Likur. Imbah sekondisinya melengkung lan ditutup pas lewatnya Jembatan Seng Umur Seket Tahun Luwe. Tim Liputan Simpang, Jembatan TV Terima kasih. Terima kasih.